Kedis belia yang baru melek Kebetulan kita gak bawa oksigen jadi jangan teriak-teriak Hadir-hadirat, Assalamualaikum Wr. Wb Kembali ketemu dalam e-talk show with BHS Bersama Om Wai Kali ini selain mas Kaya, Om Wai ditemani oleh ponakan yang baru Yang cantik jelita, Om Wai punya ponakan banyak sekali Maksud setiap cewek yang datang kesini dipanggil ponakan? Ya, panggilnya begitu Sampai sekarang aja saya gak tau ibu saya siapa Kasria Indri Hai semuanya, hai sangga baruku Mas Kaya dari Jam Road Band yang paling terkenal di seluruh dunia dan akhirat Kenapa sih Om? Kenapa sih bawa-bawa akhirat mulu udah berapa kali sih kesono? Ya hampir, hampir Hampir Coy Hampir Eh Mas, apa kabar sekarang? Alhamdulillah Apa sibukannya? Ya selain sama temen-temen Jamrud menyiapkan album baru buat 2021 Wih album baru nih Wow 2020 album baru 2021 insya Allah 2021 Januari ya insya Allah deh rilisnya Eh, aku duduk ah Kamu duduk sini dah 12 Di jarak 1,5 juga Yaudah, sinilah Heee, jangan kesini Tentang-mentang narsumnya ganteng Saya gak bisa kalau ngeliat anak band dikit Mas, teringat, teringat Ini kayaknya teringat pasal lalu Ya betul Berarti 2021 dong Mas, udah mulai persiapan dari sekarang kah albumnya atau masih ngegodok lagu-lagu? Ya tinggal nunggu rilisnya, sambil nunggu covidnya ini berlalu ya 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 Kita persiapan aja Yang aku penasaran, kata-katanya masih nyeleneh-nyeleneh kayak yang lagu-lagu dulu atau enggak? Kalau liriknya sih masih Masih, tetap ciri khasnya Jamrud seperti itu Tapi karakter musiknya mungkin agak-agak berubah dikit jadi Yang slow-nya agak banyak kan sekarang Sekarang malah slow-nya agak banyak Ya Mas, tapi lagu-lagu juga agak ikonik ya Sama seperti ini, selalu pakai kupluk dan kacamata Iya Pernah ganti style tapi ya banyak fans, banyak yang protes Banyak yang komplain Komplain, ya Mereka maunya apa? Fans maunya apa Mas? Ya pakai ini lagi Oh harus pakai gitu lagi Kacamata Kan pernah saya ganti topi gitu ya Tapi ngomong-ngomong kalau ada yang penasaran, misalnya kacamatanya tolong dibuka bisa enggak itu Mas? Gila-gila sekarang Lihatlah, lihat dikit Coba lihat Iya Tolong di... Biasanya memang penasaran cewek, ini memang penasaran om-om Iya gitu, fans soalnya Wih Wih Pernah enggak Mas, nyanyi enggak pakai kacamata dengan gaya gitu? Tanpa kupluk, tanpa kacamata Pernah Pernah Langsung dapat komplain Ya... Bukan Mas Chris aja katanya bilangnya gitu Yang ciri khas lain dari Anda itu suaranya agak serak-serak Kalau saya serak-serak cemret Itu kebentuk sebenarnya Mas, awal dulu sebenarnya enggak terlalu seperti sekarang Berjalan waktu dengan ratusan kali konser di panggung Akhirnya vokal yang aslinya itu kebentuk Mas Oh... Sampai akhirnya sampai seperti sekarang Jam terbang berarti yang terbentuk itu sebenarnya Ya betul Tapi akhirnya mempertahankan suara yang seperti sekarang ini Mas Karena mungkin lebih... Lebih menjadi sesuatu yang bedakan atau... Bahkan ada yang niru juga Banyak niru suara saya Ya... Ada ya... Banyak niru ya Lagunya kayak yang ternal, ingat enggak Chris? Pelangi di matamu Pelangi di matamu Betul Apalagi? Tejo Tejo Surti dan Tejo Katanya nge-fans, seharusnya tahu Terima kasih Terima kasih, terima kembali Selamat ulang tahun juga Itu jangan salah, lagu selamat ulang tahun itu hampir menyaingi lagu happy birthday Sekarang di semua restoran enggak ada nyanyi happy birthday Iya, iya, iya Hari ini Mau berdiri, ya tepuk tangan Hari yang ku tunggu Ini Mas, teruskan Mas Kepikiran enggak sih emang pengen bikin sesuatu yang ya orang bakalan kenal mau sekarang jamanan milenial juga orang harus tahu gitu Sepertinya itu Ajis itu waktu itu bikin Ingin lagu ini bisa Selalu dinyanyikan ketika orang tahun berulang tahun seperti itu Ternyata memang berhasil Berhasil banget Sampai sekarang Lagu itu sepertinya sudah milik umum gitu Mas Bukan milik jamrut lagi Kok pilih nama jamrut gimana sih Mas? Awalnya itu sebenarnya namanya jam rock Oh jam rock Jam rock Di tawar-tawarin namanya Mas jam rock Ke label-label itu enggak ada yang menerima Begitu terima sama Mas log labor Akhirnya namanya dirubah Dan dengan kebetulan apa-apa itu Mas log itu pakai batu jambrut Jambrut Filosofinya mungkin batu itu batu permata yang mahal mungkin ya ini ditetapkan di nama grup band seperti itu Anda sendiri juga posisi di jamrut keluar masuk ya Nanti jangan dijawab sekarang dulu Ya Chris ya Tetap di Talk Show with BHS Selamat tinggal sayang Bila umurku banyak Tapi sebenarnya ada apa sih Mas? Selain kejenuhan ada apa? Ada sesuatu yang mungkin Ada Satu balaskan kau jelang Jangan menangis sayang Ku inginkan Ya pasti di Talk Show with BHS Mas Kaye tentu saja Tamu kita malam hari ini Tapi aku kangen deh mau ngeliat hits-hitsnya jaman jamrut Iya Booming-boomingnya Ada videonya enggak? Ada ini ya Ini dia Dia pernah mendapat 5 penghargaan Emmy Awards tahun 2000 ya? Iya Betul Emmy Awards Waduh 5 penghargaan sekaligus itu Mas? Sekaligus ya Album musik rock terlaris sepanjang sejarah Indonesia Wow Untuk album rock itu terjual sampai hampir 3 juta keping itu sulit sih Waduh Dan Jambrut mencapainya Mendapat predikat dengan band bayaran termahal Waduh Waktu itu Ya Nah ya 3 juta keping terus kemudian 7 album meledak semua Ya Alhamdulillah Tapi kemudian kok 2007 Mas Kaye memutuskan untuk Ya Keluar hengkang dari bank ya Ben Jambrut Ya kenjenuannya kali ya mas? Kenjenu? Ya kenjenu lah Titik iluminasi ketika Pencapaian sudah tersesapai itu Ya mau apa lagi gitu Itu pun datangnya spontan Saya SMS ke Ajis Ajis Aku Mau Undurin diri dari Jambrut kataku Saya bilang gitu DWA nya Eh di SMS nya Oh pake SMS ya SMS dulu iya Ajis gak langsung dijawab Begitu besoknya SMS nya ke Mas Lok katanya Mas Lok Selebor kan producer sekalagus Manager juga Gak lama kemudian setelah jawab Yaudah Kita bikin Farwell Konser katanya Gede-gedean konser Gimana itu? Di Cimahi konsernya Oke Kan basic nya Jambrut di Cimahi Iya 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 Oh Ya itu ya Saya try main sama Jambrut waktu itu 2007 Emang ya agak Ini juga sih Berat ya Berat juga sedih juga Temen-temen pasti kecewa Gak nyangka juga saya keluar Seperti itu Tapi sebenarnya ada apa sih Mas? Selain kejenuhan ada apa? Ada sesuatu yang mungkin? Ada dikit-dikit komplik lah Sedikit Ada slack sedikit gitu ya? Slack sedikit Sedikit Ya antar personil Yang saya tidak Tidak cocok? Tidak nyaman Akhirnya yaudah Saya ngundur diri deh Seperti itu Oke Nah ada juga berita Mas Katanya Anda keluar itu Karena ingin mendalami agama Betul ya? Bener gak itu ya? Karena ada beberapa band juga yang Ada yang Apa namanya Personilnya mengundurkan diri Karena alasan tersebut Iya Mau Memang sempat Pas saya keluar itu ya Keliling itu Maksudnya keliling Sama Ricky waktu itu Pemain Basnya Jambrut Jadi motivator Mas Motivator bahwa Rocker juga ngaji gitu Oke Ke kampus-kampus Ke Ke pengajian gitu Bahkan sampai ke Taiwan waktu itu Wow Tapi pernah juga Anda bikin single ya? Pernah solo Terus gimana Mas? Ternyata gak bagus Bukan dunianya Oke Genre-nya Atau apa namanya Alirannya sama dengan Jambrut gak waktu itu? Karakternya Rock juga Tapi musiknya beda Berarti emang harus balik lagi kali ya Mas ke Jambrut ya? Hahaha Ya mungkin Udah jodohnya kali ya Jadi udah klopnya Teman-teman Jambrut Masa Klop ya Akhirnya kita Gabung lagi Tahun 2011 2011 Oh ya emang pegemar Gimana Samben? CLBK loh Mas Chris Gracia juga Oh enggak Hahaha Hahaha Yalah gak semuanya mau CLB Iya dong Iya mas Ya waktu itu Sebenernya gak langsung gabung lagi Ada beberapa kali main bareng ya Ada vokalis yang pengganti saya disitu Saya diajak Jamming Jam session disitu Bareng beberapa kali Akhirnya Rencananya sebenernya njemu dua vokalis Mas Oh duet Jadi nyemu duet Tapi gak tau ya mungkin karakter vokal sama jadi bingung juga ya mungkin ya Yang vokalin satu itu Mengundurkan diri Mas Oh mengundurkan diri akhirnya Iya Akhirnya saya permanen lagi sampai sekarang Ini flashback sedikit Ya Dari kecil bang suka nyanyi Mas Atau bagaimana? SD sudah senang Bapaknya kan Tendara nih Iya betul Tau Mas? Tau semua aku Namanya fun Kita paham Kita survei Gimana Mas? Bapak Tendara kan disiplin Iya Anak kok nyanyi anak band Pasti dilarang saya band dulu Ya memang senang Udah senang Pelajaran kesenian itu Udah di kecil memang Oke Lagunya yang paling saya ingat itu lagu Syukur Mas Oh Syukur Coba ya Coba lagi Mas Tanah air pusaka Indonesia Merdeka Syukur aku sembahkan kehadiratmu Tuhan Ini kan nada dasarnya basicnya minor Saya seneng-seneng nada dasar minor Mas Karena minor itu menarjanya mellow Jadi aslinya samian itu mellow sebenarnya ya? Eee Family man Oh family Oh Family man Family man Family man berarti ngambilnya minor ya Minor Jadi saya kalau misalnya mau nyari suami lagi Minor apa Mayor? Jadi saya tanya Jadi nyanyi lagu Syukur waktu itu Iya waktu SD Seneng itu lagu itu Karena enak Seneng kesenian akhirnya ke band Mas Ke band Tapi Itu pun setelah saya kuliah Nama bandnya Van Haris Van Haris Iya Oh pasti karena Van Van itu dari Haris itu Haji Haris Van Haris Oh Saya kira Karena Enggak karena Terinfilasi Van Halen Van Halen kan ketuluran dari Lebak sana Iya kan Dan ketika saya ikut festivalis Festival Waktu itu festival band Saya juara Vokalis terbaiknya Jemrok disitu Jadi bintang tamunya Mas Ini awal kisahnya ya Iya awal kisahnya Terus Kan waktu itu Jemrok Udah terkenal seluruh Indonesia Di Bali Jawa Bali udah terkenal Dengan Jemrok waktu itu Setelah lama kemudian Tiga tahun Beberapa tahun Saya Dipanggil mereka Mas Kris Lo dicari Ajis loh Apa Mau ditariknya di vokalis Katanya gitu Saya gak percaya Mas Waktu itu Gak langsung terima Kedua kalinya saya ketemu langsung Sama Ajis ketemu langsung Udah lu ke rumah lu Kita ngejem disana di rumah Iya 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 Masih gak percaya saya tuh Tiba-tiba Ajis ngejemput saya ke rumah Beneran tuh baru tuh Ngejemput ke rumah Ditarik Latihan Nah baru disitu percaya saya Sampai akhirnya berubah jadi namanya jamrut Oh Jadi anak band beneran Ikut jamrut Sekolah berantakan Kuliah berantakan Betul ya itu Sempat kuliah dimana itu Mas Di Bandung Di fakultas apa? Fakultas hukum Wih fakultas hukum Fakultas 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 hukum jadi penyanyi Oke Itu pilihan di fakultas hukum pilihan sendiri apa? Karena orang tua Inginnya kesitu Memang pengen kesitu? Iya Oh jadi lawyer atau bagi Mau jadi apa? Jadi Jadi notaris Oh jadi notaris Oh iya 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 Banyak tanah-tanah yang harus diurus Dilepkan tanah sana Banyak sekali yang kita harus sekali Betul Ya apalagi juga ada tamu lain lagi Nah kita undang ya kan? Betul Oke Jangan kemana masih di Italk Show with BHS Jamur janda muda di bawah umur Jakarta Dikit macet Banyak yang ngerobot Kau seperti bidadari yang turun dari surga Aku hanyalah manusia B-I-A-S-A biasa Kulihat pink bibirmu merah bibimu hitam rambutmu O-N-O-N-A-D-O-R-A Nona Dora Awamat Eh Awamat Kulihat behelmu Kulihat soplenmu Berwarna OP INK Pink Winter Nomor yang anda hubungi sedang ditikung temanmu secara online Ku sebut kamu Pinky Pinky girl Pinky girl Pinky Pinky girl Pink 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 Kok malah silang Gak delivered Gak received Oh ternyata Kau sedang O-F-F-L-I-N-E Winter Nomor yang anda hubungi sedang ditikung temanmu secara online Ketika kamu sedang sendiri Ku sebut kamu alone girl Ketika sendiri sendiri Tapi kamu masih remaja Pakaianmu sudah dewasa R-O-K-M-I-N-I Sepatu H tinggi Ku sebut kamu Kimcil girl Kimcil Kimcil C-A-B-O-A-L-N-L-O-M-B-O-K-A-N Dua Lombok-lombokan Sayur sayuran F-O-J-O-T-A-B-O-L-O-S-P-J-T-E-B-L-E Ternyata ada yang kesindir ya Mbak Padahal saya tidak niat nyindir gitu ya L-O-D-O-A-M-A-T Modo Allah Y-U-K Yuu Mari L-I-O-N-O Yuliono M-S-E-K Apa itu? Masyu Masyu Halo Halo Apa kabar? Baik Pak D Kok Pak D Om? Om Om Mas Yuliono Singshut namanya ya Singshut Yuliono Singshut itu adalah kalau dalam bahasa Inggris Wynely Bersiul Mas kalau pakai fast food masih bisa nyiul nggak? Iya bisa Wih Kalau ini bagus ya Oh jadi itu kalau Ada pantulanya Ada feedback ya Ya feedback Ada feedback Om kita jangan banyak ngobrol sama dia Kalau nyambung bahaya Bahaya Nanti malah bisa jatuh cinta ya Aduh Mas Bisa nyanyi lagu Beethoven pakai singshut juga ya Iya ini Mas Yulono Mas Yulono emang siul mulu? Iya dari dulu siul itu dari SD Yaitu latihan Gak bunyi-bunyi sampai bunyi itu kesuksesan tertinggi itu Berapa lama latihan sampai bunyi? Dari kelas 4 SD sampai 6 SD itu baru bunyi yang luntas itu keras itu maksudnya Bunyi pertama yang seperti apa? Bunyi pertama itu Singshut 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 itu Oh kembangkan kepada lagu ini Kok lagunya pas saya itu lagi sedih itu ya Lagu ebit Oh iya 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 Jadi kayak ini ya tebak musik ya Tapi Mas Yulono tadi juga aku denger nyanyinya semuanya di eja Itu ciptaan sendiri berarti ngasal aja gitu suka-suka hati doang Oh ngeja karena mengajarkan teman-teman di seluruh Indonesia itu untuk ngeja dulu baru bisa membaca Oh gitu Kayak lagu bisa dibacakan secara eja itu B-A-L-O-N-K-U-A-D-A-L-I-M-A-R-U-P-A-R-U-P-A-W-A-R-N-I-A-H-I-J-A-U-K-U-N-I-N-K-K-A-L-A-B-U-M-E-R-A-H-M-U-D-A-D-A-D-A-R-U Apa tuh? Balonku ada lima Balonku Bahas banget Gue ngerti lagi Aduh Aduh hebat mas Ini cerdas ya mas Ya berarti ya Nggak idenya dari siapa mas Bikin begitu Idenya itu waktu ngamen itu Waktu sepatu servis payung Sol pakuk servis payung Dantan payung Wih 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 Dari susah Sol sepatu servis payung itu sepi di Jogja Akhirnya saya ikut ngamen Ya 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 Ada yang ngasih? Ada Ada karena kasihan Karena kasihan Sejak kapan kepikiran bahwa si Yul ini bisa ngasihin duit? Sejak SD itu Bapak guru saya sama ibu guru saya Oh saya tahu Karena pak guru kemarin sempat cerita Iya Emang loncengnya diganti sama si Yul ya? Iya Oh itu Istirahat Ada lagi kalau untuk mengundang para pelanggan itu Para penumpang untuk datang itu Susah itu Tidak Anu 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 Sampai bisa kesulitan juga ya? Kesulitan oh Kenapa? Eh Nah ini kesulitan pasti grogi sama Bukan om Mas Yul ini Grogi Agak grogi Atai mak teratap gitu Tadi Mas Yuliano bilang susah Iya Ya kalau misalnya bisa nyanyi kenapa nyari yang susah pakai nyul Iya Itu saya paling menurutkan yang itu Apa itu? Balang petuper kereta apian hanyalah alat bantu untuk mengamankan jalannya kereta api Halo Patrick Hei Gary Mau Hei Spouse Pop Kamu harus menonton CM dan Bak Yu Hei 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 Dan Mas Cefrut Hei 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 Halo Gary Mau Sebenarnya mau kerjanya apa sih? Saya itu pengen menjadi pelayan Apa mas? Pelayan warung kopi itu kan harus Apa-apa bisa Nyuci bisa Buat kopi bisa Oh Tunggu nyambung Nyambung Sama siulnya ya Jadi kan Pengen jadi entertainer dong Entertainer sih Entertainer Penghibur 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 Tapi Mas Yuliano merasa dirinya menghibur orang-orang? Saya itu Belum puas rasanya pengen menghibur terus Biar orang lain yang menilai saya itu menghibur apa tidak gitu Tapi pada ngerti gak orang-orang itu ya Mas? Yang nonton itu Mungkin kalau dia frekuensinya sama bisa Wah Om Iya Ini kita mulai nyambung bahaya loh Kayaknya kamu udah Gedebaran sih Ya takut dong Serius dia ini Serius kayaknya Takut ini juga bisa ngeja terus Iya Ngeja Tapi terinspirasi dari mana sih Mas Yul? Nyiul sambil ngeja Nyiul sambil ngeja Nyiul sambil ngeja Iya Itu karena pas ngamen itu inspirasi kok Tak eja-eja singkatan kayak PLN Pulen gitu rasanya MPR Mempur gitu Tapi saya bukan MPR yang itu tapi cuma singkatan-singkatan aja Mas kalau MPR atau DPR yang itu itu gimana? SEO-nya gimana? Apa artinya itu? Kerja yang keras jangan ngantuk Wah Ya iya iya Ya tadi kan Lirik-lirik jadi spontan kan ya Ini memang udah dirancang dulu apa spontan? Ketika ketemu ponakan Om Wai tadi ngomong pinky girl apa itu? Spontan apa gimana? Udah dirancang dilatih dulu Karena lawaan itu memang lucu Kalau lucu itu pengharapannya serius Ya iya iya Jalan-jalan Makan tahu atau minum kopi itu Oh aku dapat ide itu harus diculis Jadi dapat idenya kalau makan tahu minum kopi doang? Ya lain Mungkin kadang holiday piknik itu Inspirasi Oh ngomong-ngomongnya Mbak Indri dibuat lagu Indri Indri mengapa kau pergi meninggalkanku? Bagaikan ambulan itu Uuuuh Cepet banget itu Bagaikan ambulan itu Iya ambulannya itu Kau bisa sampai ke ambulan itu gak kepikiran Maksudmu apa? Ambulannya Ambulannya apa hubungannya sama kerjaan? Kenapa kepikiran bisa meninggalkanku itu? Nanti dia nanya nih apa urusannya dia sama ambulan? Ambulan itu Maunya Mbak Indri itu Dicintai seseorang Tapi seseorang itu Ditinggal lari Ragi jauh itu kok Cepetnya kayak ambulan Mau mejar ke rumah kalian itu Itu Oke jangan KMN KMN Kemana kemana Jangan kemana-mana Masih di Talkshow with BHS Eh Mas Yuliana Bener ya pernah ikut audisi Idol? Ya bener tapi gagal Saya lolos tahap pertama, kedua, ketiga Akhirnya berangkat ke Jakarta Sempet berangkat ke Jakarta? Saya itu dari Rp15.000 Saya diambil Rp20.000 Sama teman-teman saya Jadi pasnya berapa Rp20.000? Rp20.000 dikurangi nol-nolnya Nol-nol-nol-nol Oh itu tujuannya Pertama dikenal dulu Mas Kaye Coba panjang dengan nilai ini Bagaimana Mas Yuliana ini? Bagaimana Mas? Ini kayaknya bagus Bagus ya? Talentnya bagus Kalau saya sih oke Nyambung Aku sih yes Yes kamu yes Yes ya? Cepet apa tuh Cepet bisa langsung ngejawab gitu Selalu ditanya Jadi Sampen termasuk kagum sama dia ya? Kagum Kayaknya Feeling saya perasa ini Sementara lagi dia mulai terkenal kayaknya Jambrut itu saya dulu Suka lagu Surte itu saya Berimajinasi Ya apa sih Surte? Surte Remaja Anak Bapak Kades gitu Tenang-tenang Mas Kalau misalnya tadi Pas nyanyi keyboardis kita Gak bisa Iniin Karena bukan masalah keyboardis kita Maafin ya? Maafin ya? Saya maafin ya? Maafin Udah berapa audisi yang diikutin? Banyak sekali Kecuali ada tiga Kecuali tiga itu ada Pildacil Endangrut Sama Itu belum Semuanya udah Ditolak semua Emang ngumpulin ya? Penolakan emang dikumpulin? Kumpulin saya Saya Penolakan Ujungnya penolakan itu adalah penerimaan Oh Wah Sekarang aku mau tantang nih Mas Juliano Kalau ngelihat aku Kira-kira lagu apa yang bisa dinyanyikan? Oh lagu ini Nah cocoknya itu Lagu Laskar Pelangi itu loh Laskar Pelangi gimana? Mari menyusun Seroja Bunga Seroja Haa Bunganya terbang Terbang Ya saya Mengapa kau bermanung Oh adek Berhati bingung Ya Jatuh lagi gak? Bunganya jatuh lagi Mbak Indri janganlah bingung Karena cinta itu akan datang pada waktunya Haa 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 Ulangi-ulangi suka Suka menurut saya Oh menurut sampean Oh gitu Tapi bener-bener ketemu sama Bella? Iya Pernah menyatakan cinta gak sama Bella? Saya itu ya berat tadi itu gak berani untuk menyatakan semua gitu Oh Eh sudah casting berkali-kali katanya Sampean ya? Iya dulu Hah? Waktu casting pertama kali itu sering ditolak Padahal saya sudah serius Woih Mengapa kamu menikah-menggah Gitu Mulah Yang casting takut Saya gak diterima gitu Hahaha Kan pinter pantomim juga Pinter pantomim juga Pinter pantomim juga Iya 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 Ini segala bisa loh Pantomim bisa coba Kejar ambulan Ambulan Kejar ambulan Oh ngangkat masukin ke ambulan Oh iya Nari dalam ambulan Dilempar masuk deh ke ambulan Hehehe 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 Ini kok dansa kok dilempar-lempar terus gimana? Hehehe 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 Kalo itu Mas masih kaya udah satu freksi belum nih? Belum Belum juga Karena Artinya apa itu? Artinya itu Berdansa Diadaptasikan ke dunia kartun itu loh Sambil dilempar dipancak lagi Oh kaya film kartun gak? Oh kaya film kartun Rik sejenak ya Aku mencoba menerjemahkan nanti sampai setelah yang satu di jalan Kemana-mana masih di Talk Show with BHS Aku Masih di Talk Show with BHS bersama Om Waih Gratia Indri Mas Kaye Ya Ini sekarang agak serius nih Ya Pernah tertarik di politik juga anda ya? Jalur Bupati Belum menjadi calon sebenarnya menyalonkan Oh mencalonkan itu sebagai Bupati mana? Pandai Gelang Pandai Gelang Jalur Independen Di mana ceritanya mas? Waktu itu Tahun 2019 Diajak temen di Bergabung katanya Mau bikin perubahan di Pandai Gelang Tapi jalur independen non partai Yang bikin yakin banget tau mas Sampai akhirnya Oke Kayaknya mau ambil deh gitu Mau ikut deh Biasanya kan orang mikir-mikir Ini bukan jalur gue nih Gue gak terlalu ngerti gitu Memang awalnya sih Gak langsung terima juga Cuma pikir-pikir dulu gitu Jadi Setelah ada pertemuan Beberapa kali akhirnya ya Saya menjalankan itu Jadi Dengan temen-temen Membentuk tim Mengumpulkan KTP Dengan jaringan-jaringan gitu Seperti itu Gagalnya di tahap kedua aja Tahap pertama lolos Oh Tahapan pertama kan harus 73 ribu Oke Kita dapat 75 ribu berarti ada Oke Lebihannya tuh ya Terus diverifikasi Verifikasi Di tahap keduanya ya Banyak kesalahan di datanya Jadi Karena waktu ini sangat singkat Untuk harus mengumpulkan KTP sebanyak itu Gak keburu ya Gak keburu Akhirnya Banyak Yang salah Apa tuh Salah penempatan Jadi Harusnya KTP desa ini Adanya di desa NU Gitu seperti itu Jadi Akhirnya itu digagalkan Di TMS maksudnya Karena waktu ini sangat singkat Tiga hari Harus Mengumpulkan Dan mendata seperti itu Ya Mas Chris kan Anda tau gak Kalau mau di politik tuh Modalnya kan harus gede tuh Ya betul Calon bupati Calon wali kota Calon gubernur Ya kan Ya memang itu Memang Perlu dana besar Apa itu salah satu Salah satu alasan juga Tidak lanjut lagi mas Alhamdulillah Ya saya tidak lolos Bersyukur juga Karena kalau Lolos juga Kebekiran Dananya dari mana Gitu kan Apalagi independen ya Independen kan harus Dananya dua kali lipat Jadi Susah Jadi kapok udah politik? Kapok ya Tidak semudah yang dilihat gitu Ternyata memang Politik berat politik itu Ya Banyak Liku-likunya lah Ya itu Jadi kalau ditawarin lagi Gak mau lagi mas? Gak ada Habis berapa mas? Ya untuk ngumpulin KTP Lumayan juga Satu Satu Habis lah Udah Udah Angkanya udah ada Satu eh mas Gak ada lah Wow Tahap satu Iya susah Ngumpulin KTP itu kan Gak gratisan gitu Iya Tapi paling gak udah Dapet pengalaman disitu ya mas ya? Baru ngumpulin KTP doang Belum yang lainnya ya Kampanyenya gitu kan Kampanye Belum macem-macem Mas Yuliano kayaknya Manggut-manggut tertarik ke politik Atau mau konser virtual Atau apa maksudnya Tertarik ya? Saya pengen menghibur orang-orang politik Biar gak mumet gitu Oh gitu Menghiburnya dengan cara apa? Tadi kan semuanya bisa Pantomim bisa Acting bisa Sop Su Nyanyi bisa Siul bisa Kalo disuruh milih satu Mana yang mau ditekunin? Keliatannya Komedi ya Wah itu gak ada di pertanyaan saya tuh Anu maksudnya Dunia acting komedi gitu Jadi cameo Atau Nanti Cita-citanya Cita-citanya Sungguh biasa ya Mau apa cita-citanya? Jadi cameo Iya bener Sederhana Kadang-kadang itu kalo cita-cita cameo Cameo tayang Bagus Masalahnya suka diedit kalo cameo tuh Bagian terakhir Terakhir Nanti dihatiin Wah ini gak perlu Tangunya yang penting Yang penting dibayar Coba eh terakhir deh Sebelum closing Coba dirayu ponaan om Oh iya Ih Vino Bastian yang ngerayu nih Mbak Indri Wajahmu seperti sedotan Menyedot perhatianmu Hahahaha Oke Oke Aduh Terima kasih sekali Yang pastinya Semoga apa yang kita bicarakan hari ini Bisa bermanfaat buat kita semua Dan bisa menginspirasi ya Sampai ketemu lagi di E-Talk Show with BHS Cuma Tepat Oke Selamat pagi Selamat pagi Sampai